Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Teguhistory Yaitu yang D Perkalian bentuk Dalam kurung AX plus minus P Kurung yang pertama, kurung yang kedua BX plus minus Q Contoh 1 Tentukanlah hasil kalinya Nah ini ada 2 soal, kita selesaikan Jawab Fungsinya ada 2 Ada X plus 2, kemudian X plus 5 X kalikan X Atau nilai X ini Kita kalikan semuanya dengan ini Selanjutnya 2 kalikan yang di belakangnya Maka sama dengan X kalikan X Kemudian X kalikan 5 Lanjut 2X 2 kalikan X, kemudian 2 kalikan 5 Hasilnya adalah X kalikan X pangkat 2 X kalikan 5, 5X 2 kalikan X adalah 2X 2 kalikan 5 adalah 10 Maka hasilnya X pangkat 2 Ini tetap kita tulis ulang Yang bisa kita operasikan Yang nilai variabelnya sama Yaitu Yang ada koefisien Variabel X nya disini 5 kalikan 2 7X nya tinggal ditulis lagi Jadinya hasilnya X pangkat 2 ditambah 7X Ditambah 10 Lanjut yang B Nah Kita kalikan Semuanya Langkahnya sama ya Seperti tadi Ini kita kalikan Seperti ini Nah 4 nya kita Biarkan Yang kita operasikan Yang fungsi dengan fungsi Nah 2X kalikan 3X ini Kemudian ditambah 2X kalikan 9 Ya kemudian Jika 2X sudah kita kalikan Yang di belakang Gantian dengan yang Angka 1 ini Nah operasinya sama Yaitu penjumlahan 1 kalikan 3X Kemudian 1 kalikan 9 Maka 4 masih ditulis Nah hasilnya ini 2 kalikan 3 6X kalikan X X maka 2 Hasilnya 6X maka 2 2X kalikan 9 18X 1 kalikan 3X Jadinya 3X 1 kalikan 9 9 Maka 4 kita tulis ulang Nah yang bisa kita operasikan Yang nilai variabilnya sama 18X tambah 3X Adalah 21X Yang lain kita tulis ulang Nah selanjutnya 4 kalikan 6X Pangkat 2 Yaitu 24X Semua yang ada di dalam kurung Kita kalikan 4 kalikan 21X 84X 4 kalikan 9 36 Nah hasilnya seperti ini Paham ya? Oke next Berikutnya Kita akan bahas Contoh yang kedua Jabarkan dan Sederhanakanlah Bentuk aljabar Berikut ini Ada berapa? Ada 4 pertanyaan Oke Simak baik-baik ya Adik-adik Silahkan ditulis ya Kemudian diperhatikan Nah kita bahas yang A dulu Sama ya Seperti tadi Nah Disini Ada penjumlahan Nah ini ada pengurangan Kita ubah Biar sama ya Nah caranya seperti ini 2X Sama Nah Kita tulis penjumlahan Kemudian di belakangnya Menyesuaikan angka yang ini Negatif Satu Artinya plus Ketemu min Itu Min kan Nah Kita ubah Ke penjumlahan Sama Nilai kanan kiri ini sama Ya Biar ini kita ubah menjadi Operasi penjumlahan Semua Nah Lanjut Berikutnya X kalikan yang Di samping Paling belakang ini X kalikan 2X X kalikan negatif 1 3 kalikan 2X Kemudian 3 kalikan negatif 1 Hasilnya adalah Ini Perkalian X kalikan 2X 2X Paling 2X X kalikan negatif 1 Negatif X 3 kalikan 2X Adalah 6X Kemudian Berikutnya 3 kalikan negatif 1 Adalah negatif 3 Nah Maka Yang Variabilnya sama Negatif X Ditambah 6X Nilainya adalah 5X Nah Hasil akhirnya ini Lanjut Yang B 2Y Dikurangi 3 Ini fungsi yang pertama Kemudian fungsi yang kedua 4Y Ditambah 2 Nah Yang ada operasi pengurangan Kita ubah ke penjumlahan Sama seperti tadi 2Y Kita tulis Sama Kemudian Dijumlahkan dengan Angka yang terakhir Tanda negatifnya Yaitu negatif 3 Lanjut 2Y Kalikan 4Y 2Y Kalikan 2 Kemudian Negatif 3 Kalikan 4Y Negatif 3 Kalikan 2 Sama dengan 2Y Kali 4Y 8Y Pangkat 2 2 kali 4 8 Kemudian Y Kalikan Y Y Pangkat 2 Ditambah 2Y Kali 2 4Y Negatif 3 Kali 4Y Negatif 12 Y Negatif 3 Kali 2 Negatif 6 Sama dengan 8Y Pangkat 2 Sama Kita tulis ulang Yang masih sama Yang masih sama Ada variable Y Kita operasikan Yang nilainya sama 4Y Ditambah Negatif 12Y Nilainya adalah Negatif 8Y Nah ini hasil Terakhirnya Atau Kalau misal Kita mau Rubah kembali Biar plus minusnya Ini tidak Ada nilai kurungnya Ini Maka plus minus Sama dengan Negatif juga Ini hasil terakhirnya Pulau yang di atas Yang dibawah Yaitu 8Y Pangkat 2 Ini hasil dari Plus ketemua minus Dikurangi 8Y Dikurangi 6Y Bisa dipahami ya Ini hasilannya Oke Lanjut kita bahas Ke yang C Nah ini sama-sama Pengurangan Kita rubah ke Penjumlahan Sama ya Langkahnya seperti tadi Oke next Sama dengan X kalikan X Kemudian X kalikan Negatif 8 Kemudian Negatif X kalikan X Yang selanjutnya Yang terakhir Negatif 5 Dikalikan Negatif 8 Ini mudah ya Oke lanjut Berikutnya X kalikan X Berapa? Ayo Oh iya Tepat sekali Yaitu X maka 2 Berikutnya X kalikan Negatif 8 Negatif 8 X Kemudian Nih Ada-ada Berapa? Negatif 5 Kalikan X Oh iya Tepat sekali Pinter Nah hasilnya adalah Negatif 5 X Kemudian ditambah Negatif 5 Kalikan Negatif 5 Kalau perkalian Dengan tanda Yang sama Maksudnya Positif Positif berapa nih 5 kali Negatif 5 kali Negatif 8 Positif 40 Nah sekarang Ini udah sesuai Belum? Belum ya Karena ada nilai Variabir yang sama Yang tidak sama Kita tulis ulang Sama dengan X pangka 2 Hasil dari Negatif 8 X Ditambah Negatif 5 X Adalah Negatif 13 X Nah kemudian Yang belakangnya Ditulis ulang Nah Karena disini ada Nilai penjumlahan Dengan Ada nilai Pengurangan Maka Menjadinya Dikurangi X pangka 2 Dikurangi 13 X Ditambah 40 Lanjut Yang D Nah Kita rubah Ke penjumlahan Lagi Seperti ini Sama Seperti yang tadi Udah dijelaskan Sama dengan Negatif X Kalikan Negatif 3 X Negatif X Kalikan Negatif 6 Negatif 2 Kalikan Negatif 3 X Negatif 2 Kalikan Negatif 6 Maka Hasilnya Negatif X Kalikan Negatif 3 X Positif ya Positif 3 X Pongka 2 Kemudian Ditambah Negatif X Dikalikan Negatif 6 Sama-sama Negatif Dikalikan Maka Positif 6 X Negatif 2 Kalikan Negatif 3 X Positif 6 X Ditambah Negatif 2 Kalikan Negatif 6 Positif 12 Nah Hasil terakhirnya Ini Masih biji kita Urakan Sama dengan 3 X Pangka 2 6 X Tambah 6 X 12 X 12 X Terakhirnya Itu Ditambah 12 Mudah Dipahami Oke Lanjut Berikutnya Kita Membahas Contoh yang Ketiga Tentukan Hasil Kalinya Dalam Bentuk Paling Sederhana Ini ada 4 ya Kita Bahas Yang 3 X Ditambah 5 Dipangkatkan 2 Nah Untuk Bisa Menyelesaikan Ini Karena Disini Ada Pangkat 2 Maka Nilai Fungsinya Dijabarkan Menjadi 2 Dengan Operasinya Dikalikan Kalau Ada nilai Pangkat Maka nilai Penjabaran Ini Menjadi 2 Sama Dengan 3 X Kalikan 3 X 3 X Kalikan 5 5 Kalikan 3 X Kemudian 5 Kalikan 5 Maka Hasilnya 3 X Kalikan 3 X 9 X Pangkat 2 Ditambah 3 X Kalikan 5 15 X Ditambah 5 Kalikan 3 X 15 X Ditambah 5 Kalikan 5 25 Hasil Terakhirnya Ini 9 X Masih Sama X Pangkat 2 Maksudnya Sama Ya Kembali 15 X Tambah 15 X Jadinya 30 X 25 Ditulis Ulang Lanjut Yang B 3 X Dikurangi 5 Pangkat 2 Penjabarannya Sama Operasinya Dikalikan Nah 3 X Kalikan 3 X 3 X Kalikan Nah Ini Pengurungannya Dikurang 3 X Kalikan Negatif 5 Negatif 5 Nya Ini Kemudian Negatif 5 Kalikan 3 X Nah Terakhirnya Kenapa Disini Positif Karena Ini Dilihat Negatif 5 Kita Kalikan Dengan Negatif 5 Ini Minus Ketemu Minus Jadinya Plus Atau Dijumlahkan Nah Nilai Angkanya Sama 5 5 Maka Sama Dengan 3 X Kalikan 3 X 9 X Pangkat 2 Negatif 3 X Dikurangi 5 Negatif 3 X Dikali 5 Negatif 15 X Dikurangi 5 Kalikan 3 X Jadinya 15 X Ditambah 5 Kali 5 25 Ini Sudah Selesai Belum Belum Masih Ada Yang Bisa Kita Operasikan Ini Kita Selesaikan Sederhanakan Nah Sama Dengan Ini Mas Nggak Ada Temennya Berarti Kita Tulis Ulang Yang Ini Juga Yang Kita Operasikan Negatif 15 X Dikurangi 15 X Maka Nilainya Yang Bisa Dipahami Oke Lanjut Yang C X Plus K Dipangkatkan 2 Nah Kita Jebarkan Sama Sama Seperti X Kalikan X X Kalikan K K Kalikan X K Kalikan K X Kalikan X X Pangkat 2 Kemudian X Kalikan K Nilainya Adalah X K Kemudian K Kalikan X Nilainya Adalah Apa K X Kemudian Apalagi K Kalikan K Nilainya Adalah X Pangkat 2 Maka Ini Masih Bisa Kita Urakan Nah Ini Yang Ini Nggak Nanti Kita Tulis Ulang X Pangkat 2 Hasil Dari K X Ditambah K X Nilainya 2 K X Nah Kemudian Ditulis Ulang Lanjut Yang D 7 X Dikurangi 4 Y Pangkat 2 Kita Jabarkan Sama Dengan Nilai Yang Sama Operasinya Perkalian Kemudian Kita Jabarkan Lagi 7 X 7 X 7 X Negatif Jadinya Negatif Kemudian Ini Juga Sama Negatif 4 Y 7 X Nah Ini Sama Negatif Di Operasinya Positif 4 Y Kalikan 4 Y Maka Hasil Dari 7 X Adalah 49 X Pangkat 2 Kemudian Negatif 7 X Dikalikan 4 Y Negatif 28 X Y Kemudian Negatif 4 Y Kalikan 7 X Nilainya Adalah 28 X Y Ditambah 4 Y Kalikan 4 Y 16 Y Pangkat 2 Sama Dengan Nah Ini Masih Sama Kita Operasikan Yang Ini Negatif 28 Dikurangi 28 Yaitu Negatif 56 X Y Kita Tulis Saja Sudah Dipahami Oke Nah Perhatikan Untuk Pendalaman Materi Tentang Operasi Ya Operasi Bentuk Aljabar Nah Pada Contoh Nomor 2 Ini Perhatikan Nah Ini Contoh Yang 2 A Disini Ada Nilai X Sama Negatif 1 Dikalikan Kemudian 3 Kalikan 2 X Ini Juga Dikalikan Hasilnya Ini Ya Bersih Dipahami Nah Maka Kenapa Disini Nilainya 5 X Nah Hasil Dari Negatif 1 X Penyebaran Disini Negatif 1 X Ditambah 6 X Maka Nilainya Ditaruh Di Tengah Hasilnya Adalah 5 X Nah Yang Di Depan Ini Itu Hasil Dari X Kalikan 2 X X Kalikan 2 X Ini Langsung Kemudian 3 Kalikan Negatif 1 Negatif 3 Nah Penjabaran Ini Dari Yang Ini Depan Sama Belakang Negatif X Kemudian Dioperasikan Ditambah Dengan Hasil Dari 3 Kalikan 2 X Maka Nilainya 5 X Bisa Dipahami Ilustrasi Dari Penjabaran Ini Nah Selanjutnya Untuk Yang B Ini Juga Sama 2 Y Kalikan 4 Y Hasilnya 8 Y Pangkat 2 Depan Sama Depan Sama Depan Sama Depan Nah Kemudian Yang Belakang Ini Langsung Negatif 3 Kalikan 2 Negatif 6 Nah Penjabaran Dari Ini Yaitu 2 Y Kalikan 2 Depan Kalikan Belakang Jadinya Kan 4 Y Kemudian Yang Ini Samping Belakang Dengan Yang Depan Ini Juga Dikalikan Negatif 3 Kalikan 4 Y Negatif 12 Dioperasinya Ditambah Maka Sama Dengan Negatif 8 Y Nah Ini Hasilnya Sama Ya Penjabarannya Nah Cobalah Kalikan Dengan Cara Di Atas Silahkan Adik-adik Kerjakan Ini Yang C Ya X Dikurangi 5 Ini Fungsi Yang Pertama X Dikurangi 8 Nah Silahkan Nanti Adik-adik Bisa Menyelesaikan Di Kolom Komentar Oke Biar Nanti Lebih Mudah Memahami Dan Adik-adik Bisa Berprestasi Nah Kemudian Yang G Juga Adik-adik Silahkan Nanti Bisa Ditulis Hasilnya Di Kolom Komentar Untuk Yang Fungsi Yang G Juga Oke Lanjut Ke Contoh Ketiga Nah Perhatikan Untuk Ilustrasinya Gunakan Cara Di Atas Untuk Soal 3B Dan 3C Ini Penjabaranya Di Perhatikan Nah Untuk Yang A Ya Untuk Yang A Ini Diperhatikan 3X Ya Dikalikan Dengan 5 Nah Ini Cara Singkatnya Seperti Ini Perhatikan 3X Kalikan 5 Ya Kemudian 2 dari Nilai Pangkatnya Maka Sama Dengan 30X Yang Ini Depan Yaitu 3X Pangkat 2 3 Kali 3 Itu Nilainya Adalah 9 X Kalikan X Atau X Kuadrat Sama Nah Ini Untuk Yang Di Depan Yang Di Depan Kita Pangkatkan Nah Yang Di Belakang Juga Kita Pangkatkan 5 Pangkat 2 Nilainya Adalah 25 Nah Untuk Bisa Menyelesaikan Tengah Ini Cara Singkatnya Yaitu Yang Ada Di Fungsi Ini Kita Kalikan 3X Kalikan 5 Nah Depan 2 Ini Adalah Pangkatnya Maka 2 Kalikan 3X Kalikan 5 Adalah 30X Ini Cara Singkat Bisa Untuk Soal Yang D Juga Sama Ini Penjabaran Secara Manual Atau Penjabaran Sama Seperti Yang A Ini Dilehat 7X Dikurangi 4Y Dipangkatkan 2 Kita Buat Penjumlahan Seperti Ini Nah Maka Selanjutnya Yang Depan Ini Kita Kuadratkan Yang Di Belakang Kita Kuadratkan Yang Di Tengah Ini 2 Ini 2 Nilai Ketetapannya Karena Ini Pangkatnya 2 2 Dikali 7X Dikali Nengati 4Y Nah Maka Hasil Terakhirnya 49X Pangkat 2 Dikurangi 56XY Plus 16Y Pangkat 2 Hasil Dari Kurian Di Atas Nah Ini Kenapa Hasilnya Jadi 49X Pangkat 2 Nah Ini Kalian Dijelaskan Secara Detail 7 Pangkat 2 Itu Nilainya Adalah 7 Kali 7 Yaitu 49 X Pangkat 2 Yaitu X X Yaitu X Pangkat 2 Nah Kemudian Di belakangnya Negatif 4 Pangkat 2 Negatif 4 Negatif 4 Berapa Positif 16 16 Kemudian Y Y Pangkat 2 Y Y Pangkat 2 Nah Ini kok Nilainya 56 Nih Perhatikan 2 Kalikan 7 Berapa 14 Nah 14 Kalikan Negatif 4 Negatif 56 Nah Ini X Y Kita Tulis Sesuai Dengan Yang Dikalikan 6 7 7 9 10 10 12